Welcome back, Sobat My Tech Audio semua. Tahun lalu, saya cukup impressed dengan TWS Eagle Steel Buds, yang saya nobatin sebagai TWS budget paling premium yang bisa ditemuin di harga Rp 1.99.000. Karena nggak cuma jualan tampang, audionya pun juga cukup proper untuk harga kere-kere. Nah, di bulan Mei 2024 ini, Eagle merilis versi Pro dari TWS tersebut. Ibaratnya kalau di dunia Pokemon, Steel Buds standar itu seperti Charmander, ini seperti Charizard-nya. Tapi kali ini, versi Pro-nya ini dijual di harga 3 kali lipat lebih mahal. 3 kali lipat. Steel Buds Pro dibenderol di harga Rp 5.99.000. Tapi tentu, bukan tanpa alasan Eagle ngejual TWS ini di harga yang jauh lebih mahal. Sudah ada dukungan fitur seperti kodek EPTX Adaptive, dan fitur ANC, Transparency Mode, serta Multipoint yang disematin ke TWS ini. Tapi, sebagus apa sih? Apakah layak dihargai 3 kali lipat lebih mahal dari Steel Buds yang versi biasa? Nanti kita cek. Pertama, dari segi unboxing dulu, yang saya lakuin sekitar 1 minggu lalu. Di dalam paketan pembeliannya, selain unit TWS dan charging case-nya, kita bakal dikasih kelengkapan standar, seperti kabel charger USB-C ke USB-A, ear tip silikon berbagai ukuran, kertas panduan, serta kartu garansi. Seperti di Eagle Steel Buds, charging case dari Eagle Steel Buds Pro memang menjadi salah satu nilai jual utama dari TWS ini. Materialnya bukan kaleng-kaleng, bukan dari plastik kayak rata-rata TWS lain. Ini dari logam, bos. Kokoh dah! Bagian engsel dan cover case-nya aja yang agak beda, di mana cover Eagle Steel Buds bisa mengunci posisi di berbagai sudut bukaan. Sedangkan, untuk versi Pro-nya, tidak bisa. Cuma bisa buka full atau tutup sekalian. Dan hal ini justru ngebikin cover dari Eagle Steel Buds di sini berasa agak lebih premium, agak lebih mahal gitu kesannya, daripada yang versi Pro-nya. Tapi secara ukuran, charging case versi Pro justru sedikit lebih kecil. Hanya sedikit aja. Overall, masih sama secara ukuran dan bahasa desainnya. Pipih, kecil, nyaman banget ditaruh di kantong. Gak akan menonjol. Di bagian bawah sama-sama ada port USB-C, dan di bagian depan ada satu titik indikator LED. Sedangkan di bagian atas ada tulisan Eagle. Dan meskipun terlihat sangat premium, satu catatan saya atau satu concern saya terhadap charging case-nya, hati-hati kalau kalian nge-charge case TWS ini, apalagi dalam keadaan tidak ada TWS di dalamnya, bakal ada beberapa titik atau bagian di case TWS ini yang bakal rentan nyetrum ketika dipegang. Gak sampai berakibat fatal, ya tapi namanya kesetrum meskipun dikit pun rasanya gak enak ya. Beralih ke TWS-nya di sini. Secara material, versi Pro-nya memang berasa agak lebih mahal dan sedikit lebih kokoh gitu teman-teman. Meski di sini sama-sama pakai material plastik dengan paduan warna hitam dan juga silver. Misalkan, waktu diketok-ketok, tangkainya yang versi Pro ini berasa lebih padat gitu. Nah, di bagian atas dari tangkainya ini, ada microphone untuk mendukung fungsi ANC. Waktu TWS-nya dipakai di telinga pun, meski secara ukuran SteelBuds Pro ini mirip sama SteelBuds biasa, tapi saya bisa dapetin fit yang lebih nyaman dan lebih stabil di versi Pro-nya. Di review Ego SteelBuds, saya bilang kalau setelah pemakaian 1-1,5 jam, saya biasanya mulai merasakan kayak kekurang nyamanan di earbud sebelah kiri saya. Kayak berasa capek gitu. Dan kadang agak kendor. Untungnya, dengan Ego SteelBuds versi Pro, ini sudah nggak saya alamin. Kalau ada kekurang cocokan dengan fit-nya, paling cuma saya rasakan ketika saya lagi makan nih. Ketika saya ngunyahnya lagi intens banget gitu ya. Makan makanan yang cukup keras dan rahang bagian belakang saya ini naik turun-naik turun secara cukup intens, TWS sebelah kiri saya ini sedikit agak kendur. Tapi hanya sedikit aja saya ngerasain. Overall, ini fit-nya nyaman. Oke, tidak lupa, di bagian punggung stem, ada juga touch sensor yang bisa mengakses berbagai fungsi secara lengkap. Mulai dari media kontrol, fungsi call, sampai mode ANC atau mode transparency. Touch sensornya overall responsif, namun ada beberapa catatan. Misalkan, kita hanya bisa turunin atau naikin volume dari perangkat yang terkoneksi ke TWS ini melalui mekanisme sensor sentuh di TWS ini hanya ketika ada media yang di-play di perangkat yang terkoneksi ke TWS ini. Kalau nggak ada media, musik, atau video yang sedang di-play, kita mesti naik atau turunin volume di perangkat kita atau HP kita secara manual. Nggak bisa melalui TWS-nya. Lalu kedua, karena touch sensornya di sini berada di area yang sama dengan microphone untuk fungsi ANC, ketika saya tekan tahan untuk berpindah dari mode transparency ke mode music alias passive noise isolation, terutama di TWS sebelah kanan saya ini untuk unit saya, ketika tangan saya menyentuh area microphone-nya, bakal ada bunyi pip gitu yang lumayan mengganggu. Tapi anehnya, ini nggak terjadi di TWS sebelah kiri saya. Saya nggak tahu apakah ini terjadi di semua unit atau hanya di unit saya aja. Dan saya rasa kalau soal ini bukan masalah di touch sensornya, tapi lebih ke kepekaan microphone yang ada di TWS sebelah kanan saya ini yang mungkin kurang terkontrol gitu, teman-teman, ketika di mode transparency. Sekaligus menjadi penghubung ke topik review berikutnya. Gimana dengan kualitas transparency mode dan ANC dari Eagle Steel Buds Pro ini? BTW, kalau kita pencet tahan touch sensor dari TWS ini, bakal ada voice-prone cewek yang bakal ngasih tahu apakah kita di mode active noise cancelling, transparency mode, atau music mode alias passive noise isolation. Dan by default, setiap kali keluar dari charging case, TWS ini akan berada di music mode. Dia tidak mengingat mode terakhir yang kita gunakan sebelum kita masukkan ke charging case. Ketika pertama kali berpindah ke mode ANC, suara voice-prone-nya agak keras, teman-teman. Namun setelah itu, volume voice-prone-nya kembali normal. Untuk transparency mode-nya, saya rasa Steel Buds Pro cukup bisa diandelin. Buat saya pakai ngobrol dengan teman-teman saya, ini masih bisa saya pakai dengan baik. Hanya saja, secara kenaturalannya, dia agak kurang nge-boost frekuensi upper mid-range dan treble. Jadi persepsi suara orang sekitar, misalkan, bakal terdengar agak lebih deep, lebih berat dari aktualnya. Tapi selain daripada itu, transparency mode-nya di sini cukup oke. Nggak ada komplain lagi. Terutama untuk harganya. Kalau dibandingin sama TWS 700 ribuan, seperti Anchor P40i yang saya review sebelumnya, transparency mode di Anchor P40i memang masih lebih natural. Sesuai harganya lah tapi. Namun, yang cukup oke dari Eagle Steel Buds Pro ini adalah ANC-nya. Secara kekuatan ANC, bila bisa mendapat steel yang oke, yang rapet di telinga, karena saya tahu fit itu subjektif, teman-teman. Tapi di telinga saya, fit-nya cukup nyaman dan rapat. Dalam keadaan ini, ANC di Steel Buds Pro saya rasa berimbang lah dengan ANC di Anchor Soundcore P40i yang harganya lebih mahal, yang saya review kapan lalu. Oke banget buat ngeredam low frequency noise. Meskipun ya masih struggle lah buat ngeredam sebagian frekuensi mid-range. Seperti suara orang ngobrol gitu. Tapi ini sudah sesuai atau bahkan agak melebihi ekspektasi saya untuk ANC harga 500 ribuan. Dan menimbang fitur utama TWS ini nggak cuma ANC-nya. Kalau kita bandingin sama TWS range harga di bawahnya, TWS 300 ribuan misalkan, nggak usah jauh-jauh, Eagle Quiet Buds Neo, saudaranya sendiri, ANC di Steel Buds Pro lebih kedat. Terutama frekuensi mid-range ini agak lebih baik di redam, di muffled di Steel Buds Pro daripada di Eagle Quiet Buds Neo. Tapi untuk urusan transparency mode, menariknya di sini, Eagle Quiet Buds Neo justru berasa agak lebih natural. Terutama karena frekuensi upper mid-nya di sini lebih di boost, lebih hidup, daripada di transparency mode di Eagle Steel Buds Pro. Untuk ketahanan terhadap noise angin, keduanya termasuk cukup gerasak-gerusuk kalau ketemu angin. Tapi, kalau ditanya nih, mana yang lebih resisten terhadap angin? Jawabannya saya rasa Quiet Buds Neo. Di ANC-nya Steel Buds Pro, noise angin masih berasa lebih berisik. Mungkin karena mic ANC-nya di sini lebih sensitif ya, saya kurang tahu juga. Berikutnya, untuk ketahanan air alias IP rating, Steel Buds Pro diklaim di IPX5 yang berarti sudah tahan Low Pressure Water Jet Spray. Seperti kebanyakan TWS ANC lainnya. Tadi ketahanan air, sekarang ketahanan baterainya. Untuk klaim dari Eagle sendiri, Eagle Steel Buds Pro diklaim bisa kasih playtime music selama 7 jam di volume 50% dengan ANC off. Kalau ANC-nya diaktifin, angka ini bakal berkurang menjadi 5 jam saja. Untuk TWS ANC budget, ini termasuk, ya termasuk normal lah. Apalagi mengingat di TWS ini sudah ada kodek kualitas tinggi seperti IPTX Adaptive yang bakal menguras baterai. Dan seperti biasa, ketahanan baterainya saya tes sendiri menggunakan HP Android di sini supaya kodek IPTX-nya aktif di volume 50%. Dan dengan ANC aktif, unit saya bisa kasih playtime music sampai 6 jam 11 menit. Lalu dengan ANC off, playtime-nya bisa mencapai 10 jam 10 menit. Overall, ini lebih dari klaimnya. Nice! Untuk konektivitasnya di sini, saya nggak tahu Eagle Steel Buds Pro ini dibekali dengan Bluetooth versi berapa. Kemungkinan versi 5,3 ya. Tapi yang lebih penting di sini, Bluetooth-nya dikombinasikan dengan chipset Qualcomm QCC 3072 yang menjadi oplak atau motor utama dari berbagai aspek dari TWS ini. Mulai dari ANC, ENC, ENC itu peredaman noise untuk call ya, lalu ada Bluetooth LE, performa latency, hingga audionya. Dan buat yang belum tahu, chipset ini juga mentenagai berbagai macam TWS yang harganya lebih mahal. Seperti misalkan TWS of the Year MyTech Audio 2023 lalu, Irfan Free Pro 3 yang dijual di harga dekat 1 juta rupiah. Sedangkan di Steel Buds Pro ini, kita bisa dapatkan di harga yang jauh lebih murah. Nah, kehadiran chipset Qualcomm QCC 3072 ini otomatis ngejadiin Eagle Steel Buds Pro ini sudah dilengkapin dengan kodek APTX dan APTX Adaptive di samping kodek standar SBC dan AAC. Yang berarti, kualitas kompresi audio yang bisa kita dapetin dari iOS ataupun Android bisa sama baiknya. Bahkan lebih oke di Android ya, kalau kodek APTX Adaptive-nya secara quality-nya dimentokin ke atas. Dan di Steel Buds Pro juga sudah disematin fitur Multipoint Connection alias bisa connect ke 2 perangkat di saat bersamaan. Fitur yang biasanya nih, cuma dimiliki TWS-TWS yang didukung sama aplikasi. Karena Eagle Steel Buds Pro nggak didukung oleh aplikasi Eagle App. Maka, cara kalian mendaftarkan perangkat kedua untuk dikoneksikan ke TWS ini adalah kalian harus disconnect dulu TWS ini dari perangkat yang pertama lalu pairkan dengan perangkat kedua. Setelah sukses pairing, maka kalian koneksikan lagi TWS ini ke perangkat yang pertama. Dan, boom! Steel Buds Pro terkonek ke 2 perangkat secara bersamaan. Untuk Multipoint Connection-nya di sini, kita masih harus nge-pause dulu media di perangkat pertama. Baru kita bisa pindah nge-play media di perangkat kedua. Nggak bisa ngasal langsung main pindah play media di perangkat kedua. Seperti di Multipoint-nya Anchor P40i. Buat yang bertanya-tanya, Bang, di Eagle Steel Buds yang versi standar kan nggak ada gaming mode-nya tuh. Gimana dengan di versi Pro-nya ini? Hmm, well, sama. Masih belum ada. Tapi, kalau cuma sekedar dipakai buat nonton movie di Netflix atau video di YouTube, latency-nya saya rasa normal-normal aja. Nggak ada masalah. Saya nggak nyadar ada lip sync delay yang mengganggu. Overall, masih nyaman banget buat dipakai video streaming. kalau dipakai buat gaming, baru TWS ini saya rasa mulai berasa akan lebih baik ya bila ada mode low latency khusus. Tapi TWS ini saya rasa memang peruntukannya bukan untuk gaming. kalau kalian butuh yang untuk low latency banget, di harga yang jauh lebih murah, kalian bisa cek ada Eagle Cyber Buds, teman-teman. Sedangkan Steel Buds Pro, saya rasa ini lebih ke lifestyle produk dengan fitur yang cukup melimpah. Ada ANC, transparency mode, multipoint, kode kualitas tinggi, dan performa audio. Tapi sebelum kita bahas audio, kita dengerin dulu call sample berikut ini. Kita cek kemampuan call dari TWS 1 ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya berada di balkon suatu restoran cukup ramai, tempat saya biasa melakukan call test dari TWS. Saya baru aja meng-test kemampuan call dari TWS, Anchor Soundcore P40i, dan sekarang saya lanjut mengetes TWS Eagle Steel Buds Pro. Versi pro dari Eagle Steel Buds yang harganya jauh lebih murah ya. Steel Buds Pro ini dijual di harga Rp 599.000, Rp 400.000 lebih mahal daripada versi yang non-pro. Gimana menurut kalian call-call T dari Eagle Steel Buds Pro ini di kondisi seperti ini. Ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya, ada jalan raya yang cukup ramai dengan mobil lalu-lalang di sebelah kanan saya. Cek 123, Cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, Cek 123, Cek 123. Saat ini saya iseng-iseng aja, saya lagi bawa Eagle Steel Buds yang versi murah. Cek 123, Cek 123. Gimana menurut kalian call-call T dari Eagle Steel Buds yang versi murah ini, kalau kita compare sama versi Pro-nya yang harganya Rp 400.000 lebih mahal. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, mari kita bahas soal audionya. Yang mana di dalam review audio ini, saya akan jadikan Eagle Steel Buds standar sebagai acuan. Loh, 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 loh. Tunggu-tunggu bang. Kan nggak fair. Harganya aja 3 kali lipat lebih mahal. Masa dibandingin sama TWS kere-hore? Wait. Tunggu. Saya jelasin dulu. Kalau kalian ingat, di review dari Eagle Steel Buds beberapa bulan lalu, saya cukup impressed dengan tuningan audio yang ada di Eagle Steel Buds ini. Untuk harga Rp 200.000, buat yang nyari TWS dengan audio balance cenderung netral seperti saya, Steel Buds saya rasa one of the best di harga segitu. TWS yang awalnya saya kira cuma jualan desain cakep dan case dari logam doang, ternyata saya bisa suka sama audionya. Meskipun ya agak kurang sih di tampolan bassnya. Dan bertolak dari pengalaman tersebut, saya tentu berekspektasi cukup tinggi untuk audio dari Eagle Steel Buds Pro ini. Apalagi di sini sudah dilengkapi dengan kodek kualitas tinggi seperti APTX Adaptive. Beneran lebih oke audionya? Hmm... Mari kita bahas. Secara volume dulu deh, kedua TWS ini saya rasa punya raw power volume yang relatif sama. Satu sama lain. Di tempat sunyi, ketika saya gak aktifin mode ANC di Steel Buds Pro, saya sama-sama bisa gunakan kedua TWS ini di volume sekitar 60%an dengan Apple Music saya. Meskipun secara passive noise isolation, Steel Buds Pro memang agak lebih kedap daripada Steel Buds, tapi memang benefit utama dari Steel Buds Pro adalah fitur ANC-nya. Dimana ketika kondisi sekitar mulai ramai, dengan fitur ANC aktif, saya bisa tetap dengerin musik saya di volume 60% dengan Eagle Steel Buds Pro. Sedangkan di Steel Buds, sebagai perbandingan, saya udah harus naikin volumenya ke 70% atau bahkan sampai 80%. Karena memang secara passive noise isolation, Steel Buds ini bukan yang terbaik di kelasnya. Tapi poin saya disini, secara raw power, keduanya mirip-mirip. Secara karakter audio, nah, ini yang beda banget. Kalau Eagle Steel Buds punya tuningan audio yang netral, balance, meski agak kurang bass dikit, paling enggak menurut persepsi saya, versi Pro-nya sekarang di tuning secara warm, alias lebih mengutamakan frekuensi bawah dibandingkan frekuensi atas. Frekuensi bawah yang saya rasa agak dominan di audionya Eagle Steel Buds Pro ini, ada di frekuensi area mid-bass, sedikit upper bass, dan juga lower mid-range, alias mid-range bawah. Sedangkan area upper mid dan terutama treble-nya, disini cenderung tame, agak di smooth out, dan secara posisi agak di belakang. Jadilah, dengan Steel Buds Pro, kalian akan dapetin tuningan audio yang relatif smooth, apalagi kalau kalian baru aja beralih dari TWS atau AIM yang di tuning secara netral atau bright, udah pasti, begitu pindah nyobain Steel Buds Pro, audionya bakal berasa agak terlalu di smooth out, atau bahkan berasa lebih dark, dengan vokal yang agak berasa kurang tekstur micro detail-nya, meskipun punya timbre yang tebal disini. Jadi disini, kita bisa expect vokal cowok atau vokal cewek yang terdengar tebal. Petikan gitar akustik terdengar juga tebal, warm, secara kesan organiknya ini dapet, tapi agak mengorbankan micro detail atau tekstur. Dan juga kita akan dapetin suasana soundstage yang berasa lebih intimate dibandingkan di Eggle Steel Buds versi budget. Nah, di reviewnya, saya bilang kalau Eggle Steel Buds bisa kasih pengalaman soundstage yang cukup airy dan imaging yang bahkan cukup baik untuk TWS harga 200 ribuan. Kesan soundstage yang berasa lebih open, lebih airy di Steel Buds yang versi standar, saya rasa karena terbantu tuningan treble-nya yang disini agak lebih keluar, bukan agak sih ya, memang lebih keluar, lebih extend juga dibandingkan di versi Pro-nya. Namun, yang menjadi keunggulan dari Steel Buds Pro, saya rasa justru ada di pinpoint imaging dan tata letak instrumennya. Lalu juga kualitas pemisahan instrumen dan juga layering depth dari depan ke belakang ini lebih berasa di Steel Buds Pro daripada di Steel Buds standar. Saya nggak tahu apakah ini karena purely tuningan hardware driver atau ada efek signifikan dari jenis kodec yang digunakan, tapi itu yang saya rasakan. Secara ukuran soundstage memang berasa lebih luas di Eagle Steel Buds standar, tapi secara kualitas soundstagenya sendiri, kualitas pemisahan instrumen, layering-nya lebih presisi di Steel Buds Pro, meskipun jarak antar instrumennya ini memang berasa lebih rapat di Steel Buds versi Pro. Sedangkan di Steel Buds versi standar, di lagu-lagu dengan instrumen yang banyak dan komplek, instrumen-instrumennya memang berasa lebih nyebar, tapi secara pinpoint imaging-nya lebih samar-samar dibandingkan di Steel Buds Pro. Sedangkan secara detail retrieval, saya rasa tekstur micro detail dari instrumen-instrumen melodik seperti gitar, piano, dan juga tekstur vokal masih agak lebih keluar, lebih berasa di Eagle Steel Buds yang versi standar. Lagi, ini karena tuning-annya, upper mid-nya lebih keluar, dan juga timber-nya lebih kering, dan buat base head, Steel Buds Pro lebih recommended ya, karena region mid-bass-nya jauh lebih di boost dibandingkan di Steel Buds standar. Jadi begitulah pandangan saya terhadap audio dari Eagle Steel Buds Pro. Itulah kenapa kalau ditanya apakah Steel Buds Pro ini update sepenuhnya dari segi audio dari Steel Buds yang standar, saya bisa jawab ya atau enggak, tergantung selera. Di dunia audio ini, harga yang lebih mahal tidak berarti 100% lebih cocok dengan selera audio kita, karena unsur subjektivitas di dunia audio sangat tinggi. saya rasa gitu dulu aja teman-teman review kali ini untuk Eagle Steel Buds Pro. Overall, harga Rp 599.000. Enggak usah ditanya lah, ini Eagle. Kalau ngasih fitur untuk harganya, memang brand ini biasanya enggak main-main. Fitur-fitur ANC, Transparency Mode, Multipoint Connection, Chipset dan Kodek Mahal, serta material case yang full metal. Di paketan harga enggak sampai Rp 600.000. Ini memang berasa lengkap dan mewah banget. No question. Tapi memang, khusus buat aspek audio yang sangat subjektif, harus sesuaikan sama kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kalau suka audio dengan kolorasi yang warm, dengan timbre yang tebal, lebih di smooth out, atau suka sama lagu-lagu yang recordingnya banyak si Billion-nya, terutama recording-recording lama gitu teman-teman, atau K-pop misalkan, tapi telinganya sering enggak kuat sama region si Billion tadi, yang tajam-tajam gitu, DWS ini bakal cocok secara audionya. Karena bakal di smooth out itu, region-region si Billion, yang tajam-tajam itu tadi, oleh audio dari TWS ini. Tapi, kalau suka audio dengan tipikal yang bright, dengan treble yang cenderung maju, on your face bahkan, TWS ini memang harus di EQ dulu. Mungkin dengan aplikasi Waveflat misalkan. Atau mungkin, ya pertimbangin aja produk lain dengan audio lebih netral atau bright. Tapi overall, ini tetap termasuk TWS Eagle, yang lagi-lagi overkill buat harganya. Dan patut banget buat dicoba atau diaudisi oleh kalian. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. See you. Bye guys.